Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat anak parit di channelnya Itus Anak Parit Pada konten kali ini anak parit ingin berbicara tentang public speaking Mengapa saya membuat konten tentang public speaking ini? Pada dasarnya anak parit bukan merasa bahwa anak parit itu Sudah ahli atau mahir dalam berbicara tentang perumum Tapi anak parit ingin memberikan informasi kepada sahabat-sahabat anak parit Tentang apa itu public speaking, bagaimana public speaking, dan apa saja kendala Atau faktor pahamat dalam hitabat public speaking Public speaking merupakan Suatu seni atau cara Kita sebagai mahluk sosial tentu tidak akan terlepas dari hubungan dengan orang lain Baik dalam kegiatan sehari-hari kita dalam keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, dan lain sebagainya Manusia selalu berhubungan dengan manusia yang membutuhkan suatu alat komunikasi Yaitu melalui public speaking Kita terkadang untuk berbicara di tempat umum Kita selalu merasa tidak pede dan sebagainya Karena kita memang selama ini berbicara itu Tidak menguasai tentang metode-metode dalam public speaking Sehingga kita apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain Itu tidak akan tersampai secara maksimal Banyak orang yang berkata public speaking itu merupakan bawaan dari lahir Jadi orang berkata orang yang mahir dalam berbicara itu merupakan Sesuatu anugerah dari yang maha pencipta Sejak-sejak dari lahir Dan juga orang berkata public speaking itu Hanya untuk orang-orang tertentu saja Seperti tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik, tokoh pendidikan, dan sebagainya Faktanya, ini kita berbicara tentang fakta Public speaking itu bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir Tetapi public speaking itu bisa dipelajari oleh siapapun Yang penting syaratnya adalah Kita harus belajar, belajar, belajar Selalu meng-upgrade diri Jadi public speaking itu bisa kita pelajari dari siapapun dan kita bantu Kalau bicara anak paret, belajar public speaking itu dari siapa Public speaking yang selama ini Yang menjadi mentor saya dalam berbicara tentang umum itu adalah Mentor saya itu Anas in Action Yang bicara tentang public speaking Public speaking itu yang menjadi saya Dan juga saya belajar di umum itu Intinya, saya itu belajar public speaking bukan satu orang saja Tapi banyak-banyak cara Baik berbicara tentang belajar di buku, di Youtube Ataupun langsung belajar dengan orang yang ahlinya Kemudian Public speaking itu juga faktanya bukanlah untuk orang-orang tertentu saja Karena sebagai makhluk sosial kita otomatis akan berhadapan dengan orang Baik itu di rumah, di masyarakat, di datang dengan kolega organisasi dan lain sebagainya Kita selalu berhubungan dengan orang lain Maka kita dibutuhkan selalu menggunakan public speaking Jadi siapapun orang yang pasti butuh dengan public speaking Nah Public speaking itu sebenarnya untuk siapa? Nah Public speaking itu sebenarnya dibutuhkan di segala lini kehidupan Baik itu sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak Ataupun pejabat-pejabat struktural, pejabat organisasi Ataupun elemen-elemen masyarakat lainnya Sangat membutuhkan dengan public speaking Tujuannya adalah agar apa yang disampaikan Ataupun ide kita Itu bisa tersampaikan kepada seluruh audien kita Ataupun kepada anak kita, keluarga kita dan sebagainya Nah Jadi public speaking itu sangat dibutuhkan oleh semua orang Semua lapisan juga dibutuhkan Begitu besarnya fungsi atau Kegunaan dari public speaking itu Sehingga kita itu diharuskan untuk belajar public speaking Maka kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu fungsi dari public speaking Karena kita selama ini mungkin sering lah masyarakat atau sahabat-sahabat Jadi orang berkata public speaking, public speaking Tapi kita tidak tahu ya Apa sebenarnya fungsi dari public speaking Public speaking itu berfungsi untuk menyampaikan ide Kemudian memotivasi orang lain dan juga menggerakkan orang lain Menyampaikan ide di sini Ini kan merupakan suatu kegiatan dalam sebuah perkumpulan Baik itu keluarga, organisasi dan sebagainya Kita ingin menyampaikan gagasan kita Kebawahan kita Bersama anggota Kita menyampaikan ide itu Harus memiliki dasar-dasar dalam public speaking Dan juga public speaking itu bertujuan untuk memotivasi anggota Ataupun orang lain Sehingga dengan motivasi yang kita berikan Melalui public speaking Anggota kita itu mengikuti arahan kita Kemudian juga public speaking ini bertujuan untuk menggerakkan anggota Organisasi Agar anggota ataupun elemen-elemen yang ada itu Mengikuti apa yang kita harapkan Sehingga mereka dari yang awalnya malas untuk bekerja Sehingga bisa rajin bekerja Seperti anak rajin malas belajar Sehingga jadi belajar Dalam public speaking itu Ada hal-hal yang harus kita pelajari sebenarnya Yaitu adalah teknik ataupun cara dalam menggunakan public speaking Karena kan kita public speaking ini Kalau secara umumnya itu kan kita berbicara di muka umumnya Terkadang dalam suatu kegiatan Kita itu selalu dihadiri oleh orang-orang penting ya Seperti bupati, bu genul, kepala desa Ataupun pejabat-pejabat organisasi yang lainnya Nah sehingga kita dalam public speaking itu harus memuasai teknik-teknik dasar dalam public speaking Yang pertama itu adalah penampilan Penampilan seorang public speaker itu Yang pertama haruslah menarik Baik dari segi pakaian Dari penampilan Itu harus kita perhatikan Karena kalau seandainya public speaker itu tidak Mengakai pakaian yang serasi Ataupun tidak pantas Otomatis ini akan menghambat ya Menghambat kita dalam untuk menyampaikan informasi kepada orang lain Dan sehingga dalam kita menyampaikan public speaker itu Orang lain tidak akan menjadi semangat Nah yang pertama Yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah Pertaya diri Pertaya diri ini sebenarnya Haruslah kita hilangkan rasa-rasa tidak percaya diri itu Jadi dalam satu public speaking itu Kita usahakan kita itu bisa tampil lebih maksimal Memang pada dasarnya Yang namanya percaya diri itu Tidak percaya diri maksud saya Itu semua orang punya Tetapi yang bisa kita Cegah atau yang bisa kita kurangi adalah Kadarnya Kalau rasa tidak percaya diri kita itu tinggi Maka kita akan kita turunkan Dengan cara kita percaya diri Karena kita dalam public speaking itu Itu kan kalau seandainya tidak percaya diri Otomatis siapa yang kita sampaikan Dia akan disampaikan dengan baik Nah Dalam public speaking juga Ada hal yang harus kita kuasai Itu adalah Masalah Masalah Vokal kita Atau suara ya Visualisasi kita Atau intonasi suara kita Jadi saat kita berbicara Kita ada kadang Suara kita itu harus Tinggi Dari rendah ke tinggi Dan juga harus menurun Bahkan juga ada gelombang-gelombang Jadi Intonasi dalam berbicara itu Juga harus kita perhatikan Jangan kita harus terus-terus Tapi ada seandainya yang terlembu Kemudian karena saat kita Suasananya agak Nyaman Kita bisa Agak santai Ataupun bisa agak Agak bergurau Dan sebagainya Dan kata-kata yang kita gunakan itu Juga Haruslah yang Dibengerti oleh audien kita Kalau seandainya kita berbicara dalam Suatu kegiatan Tentang anak-anak Maka kata-kata kita itu Juga harus sesuaikan dengan Bahasa anak-anak Nah jadi kita harus Sebelum kita mengaksanakan Public speaker itu Kita harus mengusahkan dulu Siapa audien kita Ya Kemudian selain itu juga Ekspresi Jadi kalau kita dalam public speaking Kita itu ekspresi diri kita itu Kalau bahasa apa itu Bahasa tubuh kita Itu juga kita harus kita perhatikan Nah Kalau seandainya dalam kegiatan kita itu Butuh Ekspresi yang Extra ceria Seperti untuk menghadapi Anak-anak TK misalnya Maka kita juga harus berceria Harus ceria Mereka kalau seandainya dalam Kajian-kajian ini Misalnya Untuk keseriusan Maka kita juga harus serius Jadi kita sesuaikan antara Ekspresi kita Dengan kegiatan yang kita laksanakan Nah Yang tidak kalah pentingnya dalam Public speaking itu Membuat orang lain gagal Dalam melaksanakan public speaking itu Adalah Yang pertama karena takut Kadang orang berbicara di depak umum itu Merasa takut Untuk berhadapan dengan orang lain Merasa takut Tidak mampu Untuk berbicara dengan orang lain Ataupun takut Bahasanya itu Ngamur Ngawur gidul Ataupun takut Artian Apa yang kita sampaikan Tidak disampaikan dengan baik Nah Yang keduanya itu adalah Mengapa orang gagal Dalam public speaking itu Karena grogi Grogi ini sebenarnya Sama lah Seperti dengan Tidak percaya diri Ya Jadi Karena memang Sebagai manusia ya Manusia yang normal itu Memang Rasa grogi itu memang Dimiliki oleh semua manusia Siapapun pasti punya grogi Cuman yang penting Bagaimana caranya kita itu Menekan Rasa grogi kita itu Lebih terendah Nah Inilah pentingnya kita Berbicara Bagaimana cara kita belajar Tentang public speaking Yang benar Nah Jadi Intinya Dalam public speaking ini Kita itu Semuanya sama Yang membedakan kita Adalah Bagaimana cara kita itu Untuk belajar Belajar dan terus belajar Sehingga kita itu bisa Mahir dalam berbicara Dengan muka umum Saya rasa itu saja Untuk pertemuan kita Kali ini Dalam konten tentang Public speaking Semoga Sahabat-sahabat Anak paret semua Diberikan kesehatan Dan mengurahkan Rezekinya Sehingga bisa Menjalani kehidupan ini Dengan nyaman Dan selalu bahagia Satu pesan Anak paret Sukses Sendiri itu biasa Sukses bersama-sama Luar biasa Jangan lupa Like and subscribe Channel Anak paret Assalamualaikum Masuklah Baraka